Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau untuk surat kontrol BPJS menggunakan kansa itu cukup sederhana rekan-rekan cukup pilih pasiennya misalnya pasien yang sudah berobat ini ya klik kanan kemudian pilih bridging pilih rencana kontrol BPJS nah, lalu diisi nah, untuk tanggal kontrolnya pastikan si dokter ketika tanggal kontrol itu sudah terdaftar di hafis ataupun SIP-nya masih berlaku karena di rumah sakit kita sendiri itu sering terjadi tidak bisa cetak surat kontrol salah satunya masalahnya itu jadwal dokter tidak sama dengan di hafis dan juga SIP dokter itu sudah habis contohnya dokter ini ya misalnya dokter siapa? penyakit dalam kartika 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 bridging rencana kontrol BPJS kemudian misalnya kita pilih tanggal 11 penyakit dalam kemudian saya pilih kartika untuk nomor suratnya itu dikosongkan saja nah, nanti ini akan kekret sendiri dari V-Claim kemudian klik simpan jika tidak sesuai seperti ini biasanya terjadi oh, coba kita lihat sepasiannya dulu data SIP-nya ini porsida selamat menikmati kalau seandainya pasien itu dari raut inap kayak pasien titik musidah ini untuk pasien yang awalnya dia masuk raut inap dari UGD dan kemudian pulang dikasih surat kontrol itu hanya bisa sekali jadi tidak bisa lagi dibuat surat kontrol makanya tadi muncul rujukan tidak sesuai kenapa demikian? jadi si pasien harus minta rujukan ke klinik terlebih dahulu karena peraturannya seperti itu dari BPJS bahwasannya pasien yang pas karawat inap hanya bisa melakukan kontrol sekali untuk kontrol selanjutnya si pasien silakan ke fasus pertamanya untuk dirujuk ke rumah sakit coba kita cari yang lain nah ini pas karawat inap semua ya cari yang tidak pas karawat inap selamat menikmati 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 Hai cara kontrol PJS kemudian pilih kontrolnya anggaplah tanggal 11 kemudian gigi dokternya suratnya dikosongkan saja kemudian klik simpan Nah untuk nomor suratnya itu otomatis akan terisi sendiri nah nanti nomor surat inilah yang akan kita masukkan ketika si pasien mau cetak sep untuk pertemuan selanjutnya nambut serpontor kontrol mungkin ini saja jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya saligong